Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Leonie Aysal Sabilah dengan NPM 2013-025-019. Saya dari program sedi pendidikan teknologi informasi Universitas Lampung, Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah multimedia pembelajaran interaktif. Berikut tugasnya. Saya di sini menggunakan PowerPoint Macro, di mana PowerPoint Macro sendiri itu memiliki banyak fitur yang tidak dimiliki oleh PowerPoint Presentation, yang biasa digunakan untuk presentasi. Jadi pada PowerPoint Macro ini, ada fitur developer yang akan banyak fiturnya lebih dari PowerPoint Presentation. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini, yang pertama kita akan disambut dengan selamat datang di pembelajaran interaktif media promosi. Di sini akan ada halaman login, di mana kita dipersilakan masuk dengan memasukkan nama dan sandi yang telah diberikan oleh guru. Jadi di sini ada petunjuknya, di mana masukkan nama Anda dan sandi yang telah diberikan oleh guru. Jadi sandi ini sudah dibuat oleh saya, yaitu sandinya 12345. Jika sandi tidak sesuai, maka tidak bisa melanjutkan. Baik, kita langsung coba saja. Di sini saya masukkan nama dan sandinya. Nah, kalau misalnya sandinya salah atau kurang, kita bisa masuk atau tidak. Maka dia akan muncul seperti ini. Sandi Anda salah. Oke, kita oke. Kalau kita masukkan sandi yang benar. 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia akan muncul let's play. Oke, jadi yang pertama kita akan mulai start di sini. Ada apa di start? Mari kita lihat. Yaitu peraturan dalam game pembelajaran interaktif. Jadi di sini saya menggunakan seperti game catur. Yang pertama ada berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Aturannya yang pertama. Kemudian yang kedua ada dalam pembelajaran ini tidak diberi judul dalam tiap kotak catur. Jadi buka semua kotak untuk mengetahui isi pembelajaran. Kemudian ada tanda X yang ada di pojok kanan atas untuk kembali ke pilihan kotak yang ingin dibuka. Tanda X ini silang. Kemudian lakukan yang terbaik versi dirimu. Jadi di sini, di sini, di sini tidak diberi judul. Agar si siswa lebih penasaran dan ingin membuka apa sih kotak selanjutnya, apa sih kotak selanjutnya. Oke, langsung aja kita mulai. Kotak satu. Oke, di kotak satu kita menemukan motivasi. Jadi ada motivasi di sini, lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Bagus banget motivasinya. Semangat. Oke, ketika kita klik semangat di sini, ayo buka kotak selanjutnya. Di sini bisa kita silang, maka dia akan kembali ke kolom pertama, ke halaman pertama. Kita silang di sini, dia kembali ke pilihan kotak yang kita inginkan. Di kotak dua ada KI dan KD. Kemudian kita next. Ini KD-nya, tadi KI-nya ya. Kita silang lagi. Di kotak ketiga ada apa? Di kotak ketiga kita menemukan tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran ini, mampu menyimpulkan pengertian dan tujuan media promosi. Mampu mengidentifikasi dan membuat jenis media promosi. Mampu melakukan kegiatan promosi pemasaran. Kemudian di sini ada pertanyaan, hai, gimana masih mau lanjut? Oke, kita lanjut. Di sini tadi kita sekarang buka kotak ke-5. Tadi kotak ketiga berarti sekarang kotak ke-4. Oke, kita dengerin dulu. Kamu pasti bisa sampai akhir semangat. Kamu pasti bisa sampai akhir semangat. Keren banget ya di sini. Kemudian kita buka kotak ke-5, yaitu ada materi. Di sini udah mulai masuk materi. Yang pertama yaitu ada apa itu media promosi. Jadi di sini dikasih pengertian media promosi. Media promosi ini adalah sarana, alat-alat yang digunakan dalam mendukung kegiatan promosi dan lainnya. Oke, kita lanjut ke kotak selanjutnya, yaitu kotak ke-6. Ada tujuan media promosi. Di sini ada materinya tentang tujuan media promosi. Kemudian kita next, ada lanjutannya. Kemudian selanjutnya yaitu kotak ke-7. Di sini kita memunculkan jenis-jenis media promosi. Jadi keberadaan media promosi ini sangat penting digunakan untuk memperkenalkan produk dan lain-lain. Bisa kita next, yaitu ada lanjutannya lagi. Di sini ada jenis-jenis media promosi. Terus ada browser, poster, banner, televisi, internet, dan running text. Kemudian ada di kotak ke-8. Ternyata di kotak ke-8 ada strategi pemasaran. Jadi di sini ada cara penerapan analisis strategi pemasaran. Yaitu ada cara 1, second thing, cara ke-2, cara ke-3. Selanjutnya yaitu di kotak ke-9, ada apa? Di sini ada jenis-jenis pemasaran online. Yaitu yang pertama ada website, kemudian ada search engine marketing, kemudian ada online advertising, email marketing, social media marketing. Selanjutnya yaitu ada kotak ke-10. Kotak ke-10 ini ada kelebihan dan kekurangan. Jadi media cetak kelebihannya apa, media elektron kelebihannya apa, kekurangannya apa. Oke, kemudian di sini, di kotak ke-11, kita coba klik text ya. Kita klik next. Oke, hey kamu hebat, sudah bisa ngelewatin beberapa kotak. Siap ke kotak selanjutnya? Apakah siap? Oke, semoga siap ya. Kita siap. Selanjutnya di kotak ke-12. Di kotak ke-12 di sini ada video, di mana di sini kita ambil dari Youtube, dan bisa langsung ditampilkan di sini, di media pembelajaran ini. Di sini ada dua video. Ada video lagi. Di sini bisa kita mulai. Pengenalan produk tersebut dapat melalui dokumentasi adalah mengelompokkan pasar sehingga lebih homogen. Jadi perusahaan dapat mengelompokkan pasar sehingga lebih homogen. Sekarang waktunya buktiin kalau kamu mempelajari materinya. Next. Petunjuknya. Oke, jadi petunjuk pengerjaan kuis ini berdoa. Sebelum mulai, kemudian kuis tetap ada di kotak-kotak setelah ini. Buka semua kotak agar tidak ada yang tidak terjawab. Kemudian jawab isian singkat dengan menggunakan huruf kecil semua. Siap? Berarti kotak selanjutnya itu kotak 14 apa? Yaitu kuis 1. Jadi kuis 1 ini materi apa yang diberikan pada pembelajaran kali ini. So, kita tahu materi apa yang diberikan pada pembelajaran kali ini. Kita misalnya jawab A ya, pengelolaan gambar. Maka akan muncul seperti ini. Ya, salah nih. Oke, coba kita jawab B. Kita jawab D. Nah, ketika kita jawab media promosi, yang jawaban benar yaitu C. Maka dia akan ke jawaban isian singkat. Kuisnya, disini jadi saya menggunakan kuis ada 5. Yaitu pilihan ganda 5 dan jawaban singkat ada 5. Jadi setiap masing-masing pilihan ganda itu memiliki jawaban singkat lagi gitu. Jadi ada kelompoknya. Jadi disini ada berapa jenis media promosi? Tadi ada berapa nih? Coba kalau misalnya kita jawab 5, apakah jawabannya benar? Jawaban anda salah. Cek lagi. Oke. Coba kita jawab 6 ya. Ternyata benar. Kalau benar itu berarti dia langsung suruh lanjut ke kotak selanjutnya gitu. Tadi di kotak 14 ya. Berarti sekarang ke kotak 15. Nah, disini ada kuis kedua yaitu media promosi adalah... Misal kita jawab B. Ternyata jawabannya salah. Kalau misalnya kita jawab A, kita langsung diarahin ke jawaban singkat lainnya. Nah, disini. Yang merupakan media promosi yang tercetak adalah... Apa ya? Internet? Coba kita jawab internet. Salah. Coba kita jawab brosur. Tadi petunjuknya harus menggunakan huruf kecil semua ya. Jadi, nggak boleh ada huruf gedenya. Ketika kita next, maka jawaban kita benar. Oke, lanjut ke kotak 16. Disini juga masih ada kuis. Kemudian disini ya ada itunya juga. Jawaban singkat sampai di 18 ini. Oke. Disini kita finish. Yay, you did it. Jadi, kita sudah menyelesaikan semua sini. Media pembelajaran interaktif ini kita bisa mulai dari masuk. Ada passwordnya dari guru. Kemudian ada kolom 1, kolom 2. Tadi udah kita lewatin semua sampai di finish. Baik, itu dia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga media pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih.